Itu belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman di rumah? Sekarang kami akan menceritakan Buku Seri ada Allah di rumah kami Dengan judul Menjaga cangkang telur Ini salah satu judul buku Dalam seri ada Allah di rumah kami Tulisan Oki Setiana Dewi Ini ada berapa orang disini nak? Dua Ada dua Yang besar namanya Mariam Nah ini Mariam Terus Yang kecil adiknya namanya Khedijah Ada Mariam Ada Khedijah Kalau ini siapa namanya? Nggak takut Ini siapa namanya? Nggak takut Bilanglah dulu Anak namanya siapa nak? Ini siapa namanya? Ini siapa dong namanya? Ini siapa namanya? Nak dengar mama Abang Arshad Abang Arshad Abang Arshad ada punya kakak? Siapa namanya kakaknya? Nggak Aku nggak mau kasih tau Nggak mau kasih tau Nggak punya kakak nak Nggak Ada kakak Abang Arshad Ada dong namanya kakak Ada dong namanya kak Dita Kalau ini namanya siapa tadi nak? Mariam Iya Ini Khedijah Mariam lagi ngapain ya? Ini apa Mariam nih nak? Nggak tahu Lihatlah tulisannya Lihatlah tulisannya Lihat tulisannya Khedijah ternyata membuat Hiasan dari cangkang telur Abang Arshad tahu cangkang telur Terus Khedijah datang Kakak lagi ngapain? Katanya Lagi buat hiasan cangkang telur Katanya Kata si Mariam Iya kan? Iya Terus Apa nih? Khedijah akan duduk Tiba-tiba Apa kata Mariam nih? Dek Panggil Mariam Kakak titip cangkang telurnya ya Kakak mau cari lem dulu Katanya Dititipin Cangkang telurnya ke Khedijah Iya kan nak? Terus Siapa yang cangkang-cangkang telurnya? Khedijah Cerita ini Terkait dengan Asma'ul Husna Al-Mu'min Nama Allah ada namanya Al-Mu'min Al-Mu'min itu artinya Allah yang maha terpercaya Jadi Apa yang Allah janjikan Pasti semuanya benar Iya kan nak? Iya Namanya sifat Al-Mu'min Yang maha terpercaya Al-Mu'min Yang maha terpercaya Iya kan nak? Kita juga Kalau dititipin sesuatu Harus dijaga baik-baik Iya kan? Kenapa? Karena kita juga harus terpercaya Ini ada mainannya Bagus Terus mama titipin Mainannya dijaga baik-baik ya nak? Iya Nah harus dijaga baik Nggak boleh dirusak Karena kita harus terpercaya Iya nak Kita cuma dimainkan Iya dimainkan baik-baik Iya kan nak Terus Tadi kan Mariam Titip apa tadi nak? Titip apa tadi? Ke Khodijah? Telur Cangkang telur Pas Mariam datang ke kamar Hah? Mana Khodijah? Kok nggak ada? Tadi kan aku titip Cangkang telurnya ke Khodijah Eh Ketunya kan nak? Iya Terus Mana ini Khodijah? Rupanya Khodijah ada di? Toilet Ini toilet di kamar mandi Terus dia bawa cangkang telur? Nggak Ditanya Khodijah Mana cangkang telur punya kakak? Kata Mariam Rupanya Si Khodijah Lupa Hmm Dimana ya? Katanya Lupa dia nak Dimana letakkan cangkang telurnya? Terus Karena dia lupa Mariam sama Khodijah mencari Coba deh ingat dimana cangkang telurnya Kata Mariam Maaf kakak Khodijah nggak ingat Katanya kan nak? Rupanya tadi dimana nak? Di cangkang telur Ya cangkang telurnya disimpan dimana? Di sini Di pot bunga Terus Si Mariam Apa ya? Malah Marah dia Kesal dia ya nak ya Hmm Tadi dititipin Padahal kakak udah percaya Tapi adek nggak jaga baik-baik Padahal Allah itu Al-Mu'min loh Yang maha terpercaya Marah dia Terus Mariam menyinggalkan Khodijah Tanpa sengaja Tanpa sengaja dia menyinggalkan pot bunga Ada yang jatuh Ternyata Apa yang jatuh ya? Apa yang jatuh nak dari pot bunga? Telur Benar kan katanya? Katanya Khodijah bukan Bukan nggak jaga Cuma lupa aja Nyimpan dimana Katanya ya kan nak? Lupa Letaknya dimana Jadi Kita harus menjaga Amanah Menjaga kepercayaan Karena Allah Bersifat apa tadi nak? Al-Mu'min Iya Artinya yang maha terpercaya Abang Arsyad Abang Arsyad Mau jadi anak jujur? Anak yang hebat? Terpercaya Nanti kalau mama suruh jaga adek Jaga adek baik-baik ya Alhamdulillah Sekian dulu teman-teman semua Sampai jumpa lagi di buku Eh Sampai jumpa lagi di Cerita Berikutnya Oh selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi